Kain berkata ia memiliki hutang 53 juta dolar, meminta bantuan dana. Jadi rupanya, Presiden Amerika Serikat berikutnya berutang banyak uang, dan itulah yang ia klaim. Selama akhir pekan, K-US mengeluarkan album baru kehidupan Pablo. Dan kemudian menjatuhkan nugget lain di atas Twitter Spare dengan mengatakan dia berhutang 53 juta dolar. Ia kemudian mentweet pendiri Facebook Mark Zuckerberg, dan memintanya untuk menginvestasikan 1 miliar dolar untuk ide Kian Yus. Sementara juga mendekati pendiri Google Larry Page untuk pinjaman. Dan kemudian entahlah bagaimana, Martin Screlly mencoba memasukkan dirinya ke dalam campuran. Kelihatannya, Kane suka investasi yang banyak untuk perusahaannya sendiri. Waze menurunkan 40 juta dolar untuk fashion Yeezy. Sementara juga mendanai generasi pertama sepatu Yeezy dari uang sakunya sendiri. Tapi Kane menjelaskan ia masih memiliki uang untuk membeli jaket bulu dan rumah. Orang yang mengumumkan sebagai Disney generasi baru ini, hanya ingin menggunakan uang orang lain untuk mendanai ide-ide hebatnya. Dan hei, jika semuanya telah bangkrut, setidaknya dia masih memiliki uang Kim Kardashian. Meskipun mengikuti keseharian Kim dan King terdengar cukup bagus. Terima kasih. Terima kasih.